Intro Yang orang lupa adalah selama beberapa dekade terjadi ketimpangan ekonomi yang luar biasa antar wilayah Antara Bosnia, Makedonia, Serbia, ini semua 8 wilayah itu ketimpangnya luar biasa Yang kita lihat konflik antar etnisnya Konflik antar etnis itu disulut di ujung ketimpangan itu yang menyebabkan Kira-kira begini Ketimpangan itu mengeringkan rumput, mengeringkan hutan Konflik antar etnis itu puntung rokok yang jatuh dan membakar hutannya Tapi hutan tidak bisa terbakar kalau basah Hutan tidak bisa terbakar kalau tidak kering Yang mengeringkan adalah ketimpangan Hari ini ketimpangan adalah potret Indonesia Ketidakadilan adalah potret Indonesia Karena itu ikhtiar kita adalah menghadirkan dan mengembalikan perjuangan tujuan Republik ini Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Republik ini didudukan dengan satu tujuan Menghadirkan keadilan Dan ketimpangan adalah tanda ketidakadilan itu Apabila kita lihat sekarang kualitas manusia Saya ingin tunjukkan kepada sekalian Ini contoh kondisi hari ini Ini indeks tadi disebutkan oleh Pak Kiai Junaidi Soal sumber daya manusia Mudah-mudahan terbaca angkanya Jawa dan Sumatera warnanya putih Sisanya Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan kepulauan lain warna kuning Coba dilihat Indeks pembangunan manusia Di Jawa dan Sumatera tahun 2013 13 69 Kiri bawah 69 2013 Mari kita lihat Paling kanan bawah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan lain-lain Indeksnya Tahun 2023 63 69 Artinya apa? Mereka Tertinggal 10 tahun Dari Jawa dan Sumatera Jedanya, selisihnya 10 tahun Ini bukan angka 5 5 poin, 7 poin Bukan 5 poin, 7 poin itu angka statistik Tapi berapa lama untuk mencapai angka 5 poin itu? Selisihnya 10 tahun Bapak-Ibu sekalian Pembangunan adalah membangun manusianya Bukan membangun jalannya Bukan membangun sekedar barang-barang yang bisa difoto Pembangunan ujungnya adalah Membuat manusia yang berakhlakul karimah Membangun manusia yang kompeten Membangun manusia yang bisa hidup mandiri yang merasa sejahtera Pembangunan lah tentang manusia Bukan tentang infrastruktur Itulah pembangunan Dan ini yang akan menjadi perhatian bagi kami Jadi Dengan ketimpangan ini Maka Kami akan mengubah Kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini Pembangunan ekonomi yang selama ini terjadi Ini pembangunan ekonomi Fokusnya pada pertumbuhan Menurut hemat kami Harus berubah Menjadi pertumbuhan Pemerataan dan keberlanjutan Pemerataan harus jadi perhatian Membesarkan kue itu baik Tapi membagikan kue untuk semua Itu lebih baik lagi Kadang-kadang kita cuma berpikir bagaimana membuat kuenya lebih besar Betul kue lebih besar itu penting Tapi membaginya Bila kuenya lebih besar Tapi yang menikmati hanya sebagian Salah besar Di apalagi kuenya lebih besar Tenaga kerjanya bukan lokal Lebih salah lagi Betul ya Pak sekalian Jadi Jangan kita konsentrasi Membesarkan kue lupa membagi Dan ketika lupa membagi Siapa yang paling tertinggal? Yang paling tertinggal adalah kelompok yang di tengah dan di bawah Mereka yang paling tertinggal paling terlupakan Yang kedua Pendekatannya selama ini sektoral Kami ingin menggeser Pada pendekatan yang sektoral dan teritorial Artinya apa? Fokus per wilayah Jangan disamakan Untuk wilayah Sulawesi Kebutuhannya beda dengan Jawa Untuk Papua beda dengan Nusa Tenggara Nusa Tenggara beda dengan Kalimantan Selama ini rencana pembangunan dibuat nasional Tanpa membedakan per wilayah Kedepan kita akan buat berbasis sektor Dan berbasis teritori Jelas perbedaannya Yang ketiga Orientasinya Yang selama ini menyelesaikan proyek pemerintah Menyelesaikan proyek pemerintah itu baik-baik saja Tapi lebih penting lagi Menyelesaikan masalah rakyat Menyelesaikan masalah warga Kadang-kadang proyeknya selesai Masalahnya tidak selesai Karena orientasinya pada menyelesaikan proyek Bukan menyelesaikan masalah Ini adalah hal yang terkait hal dasar Bagi perkembangan ekonomi Yang kita lihat mendasar sekali Alhamdulillah kami coba lakukan ini di Jakarta Ketika Jakarta membangun sebuah proyek Mega proyek Di situ pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi Kebersamaan Warga yang tinggal di tempat sana Yang secara status hukum Mereka bukan pemilik tanah Disiapkan rumah Untuk mereka bisa berumah baru Agar mereka tidak begitu saja digusur Tidak ada di penggusuran Yang ada mereka disiapkan tempat baru Yang lebih baik bagi mereka Satu Yang kedua Ketika dibangun proyeknya 100% menggunakan Tenaga yang dilahirkan oleh ibu Indonesia Dan dididik oleh sekolah Indonesia Dan berkarya di Indonesia Dan kemudian bangunan itu Namanya Jakarta International Stadium Menjadi salah satu mega struktur terbesar di dunia Yang diakui seluruh dunia Sebagai salah satu bangunan paling sulit dibangunnya Kenapa paling sulit Ibu sekalian Kalau membangun atap selebar ini Itu masih biasa Tapi kalau membangun atap Yang lebarnya Hampir 400 meter Beratnya Beratnya 3.600 ton Dan diangkat dari bawah ke atas 3.600 ton itu kira-kira Seperti mengangkat 1.200 Kijang Innova bareng 1.200 2.400 2.400 Kijang Dijajar Di tempat parkir Terus diangkat sama-sama Itu beratnya luar biasa Kren-krennya Disewa semua dari timur tengah Karena disana adanya kren-kren yang besar Ada di Dubai Abu Dhabi Disana dibawa kesini Tapi yang mengerjakan Yang mengerjakan adalah Insinyur-insinyur Indonesia Tukang-tukang Indonesia Dan tidak satu pun menggunakan Internasional Karena itu saya sering katakan Jangan pernah remehkan Tenaga didikan Indonesia Prioritas kita ke depan Mengembalikan Agar Semua pekerjaan-pekerjaan Indonesia Menggunakan justru tenaga-tenaga Dari Indonesia Elit kita Elit kita Sebagian besar Belajar ke barat Termasuk saya Elit kita Terkesima oleh barat Termasuk saya juga Saya dulu terkesima Sama barat Waktu muda Begitu hebat Amsterdam hebat Rotterdam hebat Paris hebat London hebat Waktu saya Jadi saya yang dulu Ajaran nenek moyang kita Ojo Gumunan Saya dulu gumunan Kagum Kaget Lama-lama saya belajar sejarah Itu dibangun Dengan kekayaan kita Sudah-sudah kalian Amsterdam Rotterdam itu Dibangun Dengan kekayaan Dari Dari kita semua Nah Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Yang pinter siapa Kalau mereka bisa Mengambil kekayaan kita Yang pinter siapa Dan yang bodoh siapa Kita harus mawas diri Kalau Kita diberi kekayaan Oleh yang maha kuasa Kita dibeli harta Tapi kita tidak jaga harta itu Kita tidak mengelola harta itu Dan orang lain ambil harta itu Salah siapa Kalau kita naik Katakanlah Naik bus Dompet kita hilang Itu salah siapa Salah Pencopet Atau salah kita Menurut saya Itu bukan salah pencopet Profesi dia adalah copet Itu salah kita Kita tidak menjaga Kekayaan kita Berarti Kalau bangsa kita Tiap tahun Selama puluhan tahun Ratusan tahun Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia Itu salah siapa Salah orang yang ambil Atau salah kita sendiri Kita harus koreksi diri Sudah-sudah sekalian Inilah perjuangan saya Saya sudah tulis buku Saya minta maaf Tadinya saya mengira Yang hadir hanya 100 orang Saya bawa buku hanya 100 Kalau tidak salah Tapi saya tinggalkan Dan kalau bisa Nanti kita segera kirim Pakai apa ya Titipan kilat Saya kirim segera Supaya bisa Semuanya Bawa buku Bapak-bapak Bawa pulang buku saya Tolong Bapak-bapak Buka buku saya Pelajari Baca Kalau ada yang bapak Nanggap tidak benar Atau bala kosong Atau sesuatu yang bohong Dibuang aja buku itu Jangan di Tidak usah diperhatikan Tapi tolong Dipelajari Jadi Inti daripada Buku saya Saya akan ringkas Intinya adalah Bapak-bapak sekalian Sejak ratusan tahun Tentunya Mereka Jajah kita Kekayaan kita Diambil Keluar Disitu Bung Karno Waktu berjuang Dia bikin Pidato Yang terkenal Indonesia menggugat Dimana dia menjelaskan Kenapa Indonesia harus merdeka Karena bangsa Belanda Mengambil kekayaan kita terus-menerus Dia sebut semuanya Angkanya Karet diambil Minyak bumi diambil Kopi Teh Segala macam Setelah sekian Setelah kita merdeka Setelah tahun 50 60 Dan 70 Sampai 98 Saya melihat Data-data ekonomi Hampir tidak berubah Hampir tidak berubah Sampai beberapa tahun Saya menyampaikan sesuatu Dalam Pidato saya Tahun 2004 Waktu saya masih Digo Oleh elit kita Waktu itu Yaitu Sistem Kapitalisme Neoliberal Sistem Neoliberal Keliru Dan tidak Akan Mensejaftarkan Rakyat Itu saya Sampai Tahun 2004 Dan saya Tulis Bikin buku Dan tulisan Dan sebagainya Dan Dan sebagainya Saya dicemohkan Saya dicemohkan Karena dulu Sebagian tokoh kita Sebagian elit kita Masih Geoliberal Apa Inti Masih Geoliberal Apa Inti dari Sistem Kapitalisme Neoliberal Sistem Kapitalisme Neoliberal Mengatakan Boleh Yang Kaya Segelintir Orang Satu Persen Boleh Kaya Nanti Kekayaan itu Akan Menetes Kebawah Itu Teorinya Itu Biar Yang Kaya Sedikit Kekayaan Nanti Akan Menetes Kebawah Ternyata Ini Keliru Netesnya Mungkin Butuh Waktu 200 tahun Kita sudah Mati Semua Dan Ini Neoliberal Di Indonesia Masih Ada Yang Bertahan Sekarang Tokoh-tokoh Barat Hillary Clinton Coba Dia Sendiri Mengatakan Ekonomi Menetes Kebawah Harus Dikubur Dalam-dalam Itu Tokoh Barat Semua Lanjut Ini Ketua IMF Sama Dia Mengatakan Sistem Ekonomi Menetes Kebawah Meningkatkan Kesenjangan Pendapatan Menciptakan Ketidakadilan Di Hampir Semua Negara Ketika Yang Kaya Semakin Kaya Kekayaan Tidak Menetes Kebawah Ini Tokoh-tokoh Barat Sudah Ngomong Begitu Saya Bertanya Dengan Segala Hormat Adakah Adakah Tokoh-tokoh Indonesia Yang berani Mengatakan Seperti itu Sampai Sekarang Padahal Bapak-bapak Kiai-kiai Yang dekat Sama rakyat Bapak-bapak Merasakan Kalau Tidak Pemerintah Yang turun tangan Kumi Yang keliru Sudah-sudah Sekalian Jadi Kita masih miskin Banyak Kita harus mengerti Penyakit itu Apa Kalau Badan tidak Sehat Kita Periksa Ke dokter Periksa Darah Ketemu Oh Kolesterol Terlalu banyak Ya kan Gula Terlalu tinggi Atau Apa Kita Pelajari Situasi Ekonomi Indonesia Ternyata Benar Artinya Mengalir Keluar Kekayaan Nasional Dan ini Sudah berjalan Terus menerus Sekian tahun Baru Berubah Beberapa Tahun ini Dan harus Diakui Ini salah satu Prestasi Dari pemerintah Yang dipimpin Oleh Pak Jokowi Salah satu Kelemahan Bangsa Indonesia Adalah Tidak Menghargai Bangsa Sendiri Terlalu Kagum Sama yang Dari Luar Saya Tidak Mengerti Ini Sifat Apa Ini Ada Di Kita Kalau Ada Putra Bangsa Berbuat Baik Kadang-kadang Tidak Dihargai Kalau Ada Pemimpin Kita Yang Berbuat Baik Tidak Dihargai Bahkan Di Ejek Dicari Cari Kelamat Saya Ini Maaf Ya Saya Ini Harusnya Anda Kan Tahu Saya Ini Dikalahkan Oleh Pak Jokowi Ketawa Lagi Orang Kalah Diketawain Aduh Ini Kalahnya Dua Kali Lagi Jadi Saudara Saudara Nah Ini Saudara Saudara Nah Ini Beliau Menang Tapi Entah Instink Entah Apa Begitu Beliau Menang Kalau Di Negara Lain Atau Bisa Saja Beliau Habiskan Saya Sekalian Tidak Beliau Ajak Saya Bergabung Beliau Ajak Saya Ayo Mari Sama-sama Kita Berbakti Kepada Bangsa Dan Rakyat Indonesia Dan Ternyata Benar Dengan Kita Bergabung Ternyata Kesejukan Ekonomi Kita Tambah Maju Nampaknya Ekonomi Hanya Bisa Baik Kalau Ada Kesejukan Ketenangan Kita Tidak Mungkin Kita Bisa Berbuat Dagang Kita Bertani Kita Apa Dalam Kadaan Kacau Jadi Ini Keberhasilan Kita Dapat Pandemi Covid Luar Biasa Indonesia Salah Salah Satu Negara Yang Paling Cepat Mengatasinya Tidak Pernah Tidak Diperkirakan Mereka Ramalkan Indonesia Hancur Tidak Menjaga Nilei Persatil Kondisi Sosialnya Orang Bicara Bagaimana Berdemokrasi Isu Apa Yang Mesti Dibawa Maka Terima kasih Kalau menalui Mengundang Apa Si Yang Ada Di Kita Praktek Apa Si Yang Pernah Terjadi Bagaimanapun Isu Sosiologis Dan Apakah Demokrasi Isu Yang Kita Laksanakan Masih Akan Berbicara Pada Isu Isu Yang Pertah Populer Tidak Disujui Tidak Disukai Walaupun Berapa Kelompok Yang Lain Apakah Dengan Identitas Apakah Kemudian Menjul Menceritakan Kelompok-kelompok Yang Menjadi Dominan Untuk Memaksakan Tendernya Apakah Black Kempik Apakah Berseparatism Dan Sebagainya Maka Digeserkan Dengan Ide Untuk Gagasan Apa Yang Diberikan Dan Kalau Kita Melihat Ada 67 Kasus Ini Saya Catat Dari Berita Kota Makassar Tahun 2003 67 Kasus Perkelian Atar Kelompok Yang Ada Di Sulawesi Apa Problem Apakah Emosi Apakah Kemudian Ada Kondisi Yang Memang Ini Mendorong Bertabrak Yang Kementingan Dan Bagaimana Kemudian Kebudayaan Omkoh Itu Bisa Menjelesaikan Hal-hal Itu Dengan Komunikasi Dan Di Apakah Kemudian Lalu Menambah Kegiapan Dan Berbasis Komunitas Untuk Anak Muda Dan Perancaran Anak Muda Ini Pernah Kami Sampaikan Dan Kami Moga Banyak Mendengarkan Baik-baik Apa Yang Disampaikan Bapak Bukan Gen Si Loh Kami Anak Muda Bapak Ini Ngomong Gen Bapak Kami 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 Anak-anak Yang Kegiatan Sosial Wah Dan Mereka Ternyata Butuh Butuh Apresiasi Ternyata Yang Mau tidur Itu Aja Boleh Nggak Saya Ternyata Sesuatu Yang Ternyata Dan Tentu Saja Mereka Dalam Pendidikan Ada Satu Yang Menarik Mereka Menyampaikan Tekanan Tekanan Dalam Situasi Hari Hal ini Membuat mereka Stres Mereka Terdekat Lari kemari Maka kemudian Ada di sekolah Dikapus Rasanya Hari ini Suatu ketika Saya dialog Dengan anak-anak Gila Saya agak kaget Karena saya Mereka Temen-temen Kalau nanti Singin Ruang Tempat Untuk Konsuling Saya punya Kartu Dan Terdiri Tidak ada pertanyaan yang bertukar gini, dari ini tidak, mereka akan tangani gini, dan ada simulogis itu, silahkan mereka berkomunikasi, kesempatan mental di tengah situasi seperti ini ternyata, anak muda muda berpikir bahwa kami butuh ruang untuk itu. Berikutnya, Bapak Ibu yang sangat saling mati, ini permasalahannya dari ujung. Tadi sampaikan, oligarki muda muda muda. Sulit mengirim kritikan saat orang tidak mau dikritik. Atau kritiknya versi Bung Roki yang kemudian menggelekan terus, dan ada orang yang saya katakan, bahasa biasa saya. Saya pernah dikritik beliau, saya tulis, menurut saya Bung Roki itu kritik terus politik terbaik apabila itu. Terbaik, menurut saya, bukan. Karena apa, ya begitu acaranya Roki. Ada yang jenis ini, ada yang ilmuwan, ada yang lebih kalem. Ya, itu lah, menurut saya. Kita dengar. Apa yang belir-belir orang tersebut? Ini menurut saya asim-asim, gak perlu lalu berapa. Maka kemudian kita dari perpasangan itu coba kita dorong. Kita merangkul mengejarkan semua dengan membuka ruang lebih banyak di Allah. Kalau anak sekarang bilangnya pendek-pendek, dan pendeknya mesti jauh. Agar kemudian kita bisa mengerti lebih banyak hal itu. Dia lagi bisa menerjemahkan. Dan tadi saya katakan, mana harus mendapatkan afirmasi, dan kemudian dengan teknologi ternyata sebenarnya kita bisa membuat seperti government super apps. Karena teknologi itu yang akan dibutuhkan oleh anak-anak budak. Kalau langsung lapor, langsung kritik nanti dimarahin, mereka takut mendapatkan persoalan, bahkan para pemika juga begitu, maka kepadu dengan alat. Akhirnya mereka lebih bisa menjalankan. Lanjut. Saya kira coba masukin terakhir. Maka kemudian saya habis lagi contoh saja. Kesejahteraan kota, desa, ada dana desa, kemudian ada permintaan dengan kelumuh, yang kurangnya ditunjuk, diperkirurkundi. Maka kemudian kota, saya kira wali kota ini pasti akan bisa masuk ke bawah. Akan RPNB dulu diurus ke wali kota, saya melihat perangkat di sini bagus banget. Kita sampaikan bagaimana kemudian desa tidak dikotakan. Desa yang menjadi desa. Ini salah satu contoh saja. Dan kemudian dia berkembang dengan SDB berbaik. Ketika kemudian akses pendidikan sulit, kemudian kemiskinan juga menjadi kendala untuk mereka. Bisa mendapatkan akses pendidikan bagus, Maka keluarga miskin yang hari ini ada oke di dekatan 2020, SDB 1, SDB 2, yang negara harus mengambil alih untuk memberikan bantuan terus-bantuan. Tapi saya kira yang diumur terus kemudian mereka punya pemampuan anak-anak yang hebat dari keluarganya, kita kasih akses pendidikan. Saya bayangkan kalau satu keluarga miskin ke satu saja, dan kita berikan akses pendidikan dan jaman oleh negara, asal sediakan berbicara.